Kecil di tengah hutan Udara bulan September terasa sangat lembab. Matahari di atas sana terlalu bersemangat memancarkan sinarnya. Seharusnya hari ini menjadi pendakian yang sempurna bagi Ben. Tapi nyatanya tidak. Karena saat ini dia tersesat dan tidak tahu arah yang benar. Rasanya aku cuma berputar-putar saja. Keluh Ben. Hampir dua jam dia berjalan tak tentu arah. Dan hingga tengah hari dia belum juga menemukan jalur pendakian yang benar. Bagaimana aku bisa tersesat? Padahal aku tidak pernah keluar jalur. Ini aneh sekali. Gumam Ben. Ben terduduk lesu di bawah sebuah pohon besar. Sekelilingnya sudah mulai gelap. Di hutan ini memang tidak ada hewan buas seperti harimau atau serigala. Tapi tetap saja berbahaya jika malam telah tiba. Ah, aku tidak boleh berdiam diri. Kata Ben sambil berdiri dan meneruskan perjalanannya. Tak lama kemudian, dia melihat seberkas cahaya. Apakah itu sebuah pondok? Ben berjalan semakin cepat. Dan ketika dia telah dekat dengan sumber cahaya itu, wajahnya tersenyum lebar. Oh, benar. Itu sebuah pondok. Aku selamat. Pekik Ben. Harapannya kembali muncul. Wah. Wah. Tak-tak, Ben mengetuk pintu pondok. Sesaat kemudian, seorang gadis kecil muncul dari balik pintu yang terbuka. Oh, halo. Namaku Ben. Dan aku saat ini tersesat. Apakah orang tuamu ada? Aku ingin minta bantuan. Eh. 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 Gadis itu terbelalak ketakutan dan berusaha menutup pintu. Namun, dia kalah cepat dari Ben. Satu tangan Ben berhasil memegang pintu sebelum tertutup sepenuhnya sambil berteriak. Hei, aku benar-benar butuh pertolongan. Tidak. Kau harus segera pergi dari sini, Tuan. Ben, jika ayahku melihatmu, kau tidak akan selamat. Kumohon, segera pergi dari sini. Gadis kecil itu segera menutup pintu tepat setelah ia selesai bicara. Akhirnya, Ben memutuskan untuk berkemah. Dia sudah jauh dari pondok itu. Semestinya, dia sudah aman. Meskipun sebenarnya, dia tidak paham akan ucapan gadis kecil itu. Ben menghela nafas. Memangnya, ayah si gadis tadi siapa? Apakah seorang penjahat? Tengah malam, Ben telah tertidur dengan pulas. Nyala api unggun sudah hampir padam. Hanya tersisa retihan-retihan kecil yang bahkan tidak cukup untuk membuat tubuhnya hangat. Ben semakin bergelung di dalam kantung tidurnya ketika dia mendengar sebuah suara mendekat. Ben terbangun dan dia terkejut saat melihat gadis kecil tadi telah berada di dekatnya. Setelah dilihat lagi, gadis kecil itu sangat lusuh. Dia bahkan tidak mengenakan alas kaki. Kau harus segera pergi, Tuhan. Tidak aman bagimu untuk tetap berada di hutan ini. Ayahku bisa menemukanmu kapan saja. Segera kemasi barangmu dan pergi dari sini. Aku akan menunjukkan jalannya padamu. Kata gadis kecil itu dengan lirih. Hah? 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 Entah apa yang terjadi, tapi Ben mengikuti semua perkataan si gadis kecil. Ia buru-buru mengemasi semua barang dan berjalan mengikutinya. Mereka berjalan dalam diam. Ben semakin merapatkan red sleting jaketnya. Berharap udara malam tidak terasa begitu dingin. Hmm. 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 Mereka sampai di sebuah sungai. Awalnya, Ben mengira itu adalah sungai yang besar dengan arus yang deras. Karena, sejak dari kejauhan, suara gemuruh air sudah terdengar. Tapi anehnya, sungai itu setenang sebuah lukisan. Hampir tidak ada pergerakan di permukaannya. Bagaimana ini terjadi? Tanya Ben dalam hati. Di atas sungai itu, ada sebuah jembatan yang sama anehnya. Jembatan itu tidak memiliki tiang penyangga. Dan juga tidak tertambat di sisi manapun. Seolah jembatan itu melayang. Kau yakin akan melewati jembatan ini? Tanya Ben dengan ragu-ragu. Namun, gadis itu hanya menoleh sebentar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ben menyeberangi jembatan itu dengan kaki gemetar. Selamat dari jembatan aneh. Ini, Ben tiba di dekat sebuah pohon yang sama anehnya. Pohon itu sangat besar dan dikelilingi oleh cahaya misterius. Seolah, pohon itu mengeluarkan cahayanya sendiri. Kabut tipis yang mengelilingi menambah kesan seram dan membuat bulu kuduk berdiri. Sesaat kemudian, ribuan kunang-kunang muncul entah dari mana. Mereka berputar-putar di sekeliling pohon. Ben terkesima melihat pemandangan tersebut. Gadis kecil itu berhenti tepat di bawah pohon dan berbalik menghadap ke arah Ben. Mulai dari sini, kau harus berjalan sendiri, Tuhan. Aku tidak bisa melewati perbatasan. Kemudian, gadis kecil itu menunjuk ke sebuah jalan setapak yang Ben yakini baru saja muncul. Tadi ketika ia sampai, jalan itu tidak ada. Ikutilah jalan setapak itu. Kau akan tiba dengan selamat. Selesai berbicara, gadis kecil itu segera berlari dan menghilang di telan kegelapan. Ben mulai menyusuri jalan setapak tersebut. Bulan bersembunyi di balik awan dan tidak mau muncul lagi. Keadaan menjadi gelap gulita. Carak pandang hanya sampai pada satu langkah di depan. Seolah nasib buruk belum cukup, kaki Ben tersandung batu. Dan ia terjatuh berguling-guling di tanah. Kepalanya terbentur sebuah akar pohon dan dia pingsan seketika. Anak muda, apakah kau sudah sadar? Tanya sebuah suara. Ben samar-samar mendengar hiruk pikuk di sekelilingnya. Matanya terbuka pelan-pelan dan dia melihat sekumpulan wajah memandangnya dengan khawatir. Oh, syukurlah kau sudah sadar. Tenang, nak. Kau sudah aman. Kami akan membawamu ke rumah sakit segera. Kau harus segera mendapatkan pertolongan medis setelah hilang selama tujuh hari. Ben terbaring di kamar perawatan sebuah rumah sakit. Dia masih tidak mengerti. Tim penyelamat mengatakan dia sudah hilang selama tujuh hari. Padahal dia yakin dia hanya tersesat selama satu hari saja. Ben teringat lagi pada si gadis kecil. Siapakah dia? Jauh di dalam hutan, gadis kecil itu duduk di depan pondoknya. Wajahnya terlihat lesu, namun matanya bersinar dengan tajam. Sebuah bayangan gelap tampak di belakangnya. Gadis kecil itu berkata, Maaf, ayah. Lain kali aku tidak akan ikut campur. Berhati-hatilah selalu saat kau mendaki. Jangan sampai kau bertemu dengan ayah gadis kecil tersebut. Baiklah. Misalnya 2. Baiklah. Ja! Baiklah. Baiklah. Baiklah ya. Baiklah. Baiklah. Terima kasih.